Halo Sobat AdSense, salam pintar! Bertemu lagi dengan Kak Vista, teman belajar IPA kalian. Dalam video kali ini, kita akan belajar mengenai pola interaksi manusia memengaruhi ekosistem. Tonton videonya sampai selesai ya! Sobat AdSense, pada video sebelumnya telah diketahui bahwa manusia itu memiliki sifat saling bergantung oleh organisme lain dan juga lingkungannya. Nah, saling bergantung itu menimbulkan atau membentuk yang namanya pola interaksi. Pola interaksi itu yang nantinya bisa memengaruhi oleh lingkungan. Nah, lingkungan itu seperti yang telah kita ketahui bersifat dinamis yang artinya bisa berubah menyesuaikan kondisi. Ketika pola interaksinya berjalan dengan baik, maka lingkungan atau ekosistem akan terbangun atau menjalin dengan baik. Namun ketika lingkungannya itu terkena pengaruh buluk, maka lingkungan itu dapat mengalami kerusakan lingkungan. Lalu, apa yang menyebabkan kerusakan lingkungan tersebut? Yuk kita belajar bersama! Oke, jadi pada kali ini kita akan belajar mengenai faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan dan juga macam-macam pencemaran lingkungan. Nah, jadi manusia ini merupakan bagian dari komponen makhluk hidup atau komponen biotik. Lalu, pola interaksi manusia ini dapat memengaruhi tatanan dalam ekosistem. Jadi, ekosistem itu apa? Ekosistem itu berarti hubungan erat antara makhluk hidup atau organisme dengan lingkungannya. Sehingga ketika ekosistem ini tidak dapat berfungsi dengan baik, maka akan memengaruhi kelangsungan hidup manusia di masa yang akan datang. Seperti yang telah dijelaskan bahwa lingkungan itu bersifat dinamis. Jadi, ketika ekosistemnya ini tidak dapat berfungsi dengan baik, maka itu karena pengaruh interaksi yang tidak baik. Oke, jadi apa saja sih faktor-faktor penyebab kerusakan lingkungan? Ini terbagi menjadi dua. Yang pertama faktor alam, lalu yang kedua faktor manusia. Untuk faktor alam terdiri dari gempa bumi, gunung meletus, banjir, kebakaran hutan, dan musim kemarau yang panjang. Kemudian, untuk faktor manusia, itu penebangan liar, membuang limbah sembarangan, yaitu berupa limbah rumah tangga maupun limbah industri, dan juga polusi udara yang disebabkan oleh mesin pabrik, juga kendaraan bermotor. Kemudian, terdapat beberapa macam pencemaran lingkungan. Yang pertama, pencemaran air, pencemaran tanah, pencemaran udara, dan juga pencemaran suara. Yuk kita bahas satu persatu. Oke, yang pertama kita bahas mengenai pencemaran air. Pencemaran air ini merupakan suatu kondisi masuknya makhluk hidup, atau zat berbahaya, atau komponen lainnya ke dalam air, sehingga menyebabkan keadaan air menjadi terkontaminasi. Jadi air yang jernih itu nanti terkontaminasi menjadi berwarna hitam atau keruh, kotor, dan juga berbau busuk. Pencemaran air ini disebabkan oleh apa? disebabkan oleh limbah rumah tangga dan juga limbah pabrik, yang nantinya akan merusak ekosistem air. Dan juga bisa mengakibatkan habitat dari, misalnya, ikan-ikan di air itu menjadi terancam. Habitat ikan terancam. Karena airnya tadi menjadi terkontaminasi. Sehingga diperlukan yang namanya pengontrolan dalam pembuangan limbah sebelum dibuang, agar tidak terjadi pencemaran air. Selanjutnya, pencemaran tanah. Pencemaran tanah ini merupakan suatu kondisi masuknya bahan atau zat kimia ke dalam tanah, yang mengakibatkan tanah mengalami kontaminasi. Jadi pencemaran ini, basicnya atau standarnya itu mengalami yang namanya kontaminasi. Disebabkan oleh apa? Yaitu yang pertama, limbah organik dan juga anorganik. Dimana limbah organik ini merupakan limbah yang proses pengorainnya memakan waktu yang singkat. Sementara untuk yang anorganik, memakan waktu yang sangat lama. Kemudian disebabkan oleh limbah pertanian atau penggunaan pesticida. Ini yang biasa digunakan untuk pembasmi hama. Pembasmi hama. Kemudian disebabkan oleh kebakaran hutan yang mengakibatkan tanah sulit ditumbuhi oleh tanaman. Selanjutnya, juga bisa disebabkan oleh banjir. Sehingga hilangnya unsur hara pada tanah. Unsur hara itu merupakan nutrisi. Atau zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Zat-zat yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Selanjutnya, pencemaran udara. Pencemaran udara ini merupakan suatu kondisi rusaknya kualitas udara akibat adanya kontaminasi oleh asap dari pabrik atau industri, kemudian mesin-mesin pabrik, dan juga bisa disebabkan oleh asap kendaraan bermotor. Dan ini juga bisa mengakibatkan yang namanya gangguan pada sistem pernafasan seperti asma dan juga kanker paru-paru atau infeksi saluran paru-paru atau ispa. Kemudian dibutuhkan yang namanya penggunaan bahan bakar alternatif atau ramah lingkungan seperti biodisol dan biomasa. Ini merupakan bahan bakar alternatif atau yang ramah dengan lingkungan. Karena ini menggunakan yang namanya tumbuhan atau hewan. Tumbuhan atau hewan tapi umumnya menggunakan tumbuhan sehingga ramah lingkungan. Kemudian yang terakhir ada pencemaran suara Pencemaran suara atau polusi suara itu merupakan suatu kondisi lingkungan yang mengalami gangguan ketentraman makhluk hidup akibat adanya suara yang bervolume tinggi dan juga bising. Dan ini disebabkan oleh suara penggunaan mesin pabrik, kendaraan bermotor, kegiatan industri, dan juga bisa diakibatkan oleh ledakan petasan. Sehingga diperlukan yang namanya penggunaan mesin industri dan juga kendaraan bermotor yang tidak menyebabkan kebisingan juga menggunakan ruangan kedap suara. Ini ruangan ya. Ruangan. Oke, jadi gitu ya Sobat AdSan. Terdapat empat yaitu pencemaran air, tanah, udara, dan juga pencemaran suara. Sobat AdSan, tadi kita sudah belajar mengenai pola interaksi manusia mempengaruhi ekosistem. Gimana? Sudah semakin paham bukan? Sampai bertemu di video selanjutnya ya. Salam Pintar! Daaah!